Intro Kembali lagi bersama saya Mama Olga dan kita tiba di menu yang kedua dari Italia yaitu lasagna, menu andalan Mama saya sendiri. Nah seperti apa cara bikinnya? Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah satu lagi yang cocok buat hidangan Natal adalah lasagna. Lasagna tentunya butuh pasta yang bentuknya lembaran ya. Kemudian ada daging vegetarian tentunya, tepung terigu sedikit, dua jenis keju, ada mozzarella ini untuk di atasnya, keju yang mudah melting ini untuk saus putihnya. Kemudian nah ini aneka bumbunya ya, ada tomat seperti biasa ada saus tomatnya juga. Selain itu untuk wanginya, bawang bombay andalan, bawang putih juga andalan. Sedikit wangi dari cengkeh, sedikit pala, dan ini untuk membuat terasa lebih Italia. Terus kemudian ada rica putih, rica hitam, gula, gula ini sedikit aja, dan garam secukupnya. Serta, oh iya untuk saus putihnya juga perlu susu. Sudah biasa, sudah biasa cara memotong bawang yang agak males. Serta, oh iya. Ya memang sih kalau musim pandemi ini membuat kita jadi mau nggak mau masak di rumah. Nah, kalau dulu banyak beli aja, pesen aja, kalau sekarang keliatannya lebih bersih paling nggak kalau kita masak sendiri gitu. Kita tahu bahan-bahan yang digunakan apa, kemudian ya bisa dipastikan kebersihannya. Terus yang bikin kan kita tahu gitu, yang memang sehari-hari kita juga ketemu gitu. Jadi, mau nggak mau sih? Sampai jumpa. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Tidak hancur pasti kasih saus tomat dan sebagainya Biar wangi Oke Oke Sekarang mama di rumah Selain saus merah Rasanya itu punya saus putih Sekarang kita bikin saus putihnya ya Sekarang ini memang kita aduk Supaya susunya makin lama makin kental Nah apinya tuh api kecil aja Terus kita campur Kejunya ini yang saya pakai mozzarella Yang gampang lumer Tapi sebetulnya kalau ada di rumah Kebetulan ada Ditaburin cheddar sedikit juga boleh Karena karakternya kan kalau mozzarella Kena oven Lumer Kalau cheddar Kena oven Jadi Crispy ya Jadi Kalau mau atasnya ada crispy-crispinya Itu pakai yang cheddar Mama di rumah Ini sekarang kita mau susun pakai pirex Saya kasih Sedikitkan tegak Sekarang mau dibuat dua lapis Kita bagi dua aja ya Saus putihnya Kalau ada yang mau kejunya lebih banyak Terus ditambahin juga boleh Yang penting sih Kalau saus merahnya itu Yang paling penting adalah kombinasi Antara asid Garam Dan itu Manis Juga untuk rasanya Rasanya itu Jenis-jenis pasta ada yang Yang keras Ada yang mateng banget Tapi untuk rasanya Baiknya sih harus sedikit keras Jangan sampai terlalu empuk Sampai jumpa di video selanjutnya Ini layer terakhirnya Paling atas Dan saya kasih potongan mozzarella Nah seperti saya bilang tadi Sebenarnya mozzarella aja udah cukup Cuman Kalau mau nih Mau Crispy-crispinya Nah itu ada Diparutin sedikit Di atasnya Keju cheddar ya Karena cheddar sifatnya beda sama mozzarella Sampai jumpa di video selanjutnya Tinggal dimasukin ke dalam oven Ovennya dipanasin dulu Kita masukin setelah dia Panas Siap untuk dipanggang Nah ini Biasanya Ibu saya bikin Untuk sarapan pagi Karena Malam udah disiapin semua Pagi-pagi tinggal dipanggang Panggang itu kan sebenarnya Isinya udah matang semua ya Jadi dipanggang Hanya untuk Bikin Kejunya lumer Dan yang cedarnya itu Agak sedikit Apa ya Gak sampai gosong sih Tapi ya Pernahnya coklat gitu Sehingga pas dimakan Kres-kres-kres gitu Jadi Kering dia Mama-mama di rumah Ini rasanya hasil karya saya Mudah-mudahan bisa menghangatkan Hari Raya Natal Anda Nah ini dia Menu keduanya sudah jadi Mudah-mudahan bisa menjadi menu Yang praktis dan juga favorit Untuk keluarga Anda Selamat mencoba ya Nah mama di rumah Itulah tadi dua resep andalan saya Mudah-mudahan bisa ikut menghangatkan Suasana Natal dan juga Suasana Tahun Baru Yaitu sup merah dan juga Lasanya Yang keduanya adalah andalan Resep dari Mertua saya sendiri Dan juga dari mama saya Nah tampaknya waktunya Saya undur diri Tapi sebelumnya Saya mau mengingatkan Jangan lupa Kepoin Instagram Dari Dai TV Karena Banyak banget Hadi-hadi yang menarik Jangan sampai ketinggalan ya Sekali lagi saya mengucapkan Selamat perayakan Natal Saya undur diri Dan jangan lupa Ikuti terus Dapur Mama Inspirasi Makanan Sehat Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax